Intro Ghosting Cerita dari Vika Dituliskan dan dibacakan lagi oleh Dasa Cerita ini sama sekali bukan cerita horror Tapi dari judulnya Kamu pasti sudah bisa menerak Ceritanya ini bakal sedih Ya, bisa sedih Marah, gak habis pikir Tapi tentunya Semoga dari cerita ini Kita semua bisa belajar Untuk lebih memanusiakan diri sendiri Dan orang lain Kisah ini dimulai Dari hubungan pertemanan Antara Vika dengan Safwan Oh iya, untuk nama tokoh pria Dalam cerita ini Saya samarkan Dia adalah teman kuliah Vika Yang sama-sama mengambil gelar magister Pada waktu itu Di antara teman-teman wanitanya Memang Safwan lebih banyak berkomunikasi dengan Vika Vika adalah pribadi yang bisa membuatnya merasa nyaman Untuk bercerita apapun Sepertinya perasaan itu terus berkembang Tapi Safwan masih tetap lebih memilih Untuk menjaga hubungan mereka Hanya sebatas pertemanan saja Yah, meskipun terasa nyaman Tapi cukup sampai sebatas demen aja lah Hal itu yang dirasakan oleh Vika Kebetulan Vika menggambarkan dirinya Sebagai perempuan yang cukup sensitif terhadap hal ini Hingga Saya membayangkan dirinya memiliki intra ke-6 Apa mungkin dia memiliki six sense Dari seekor kucing? Karena dia adalah fans beratnya Doraemon Ada-ada aja sih Oke, kita kembali ke alur ceritanya Safwan adalah pria yang baik dan sopan di mata Vika Pada waktu itu Mereka gak berusaha flirting satu sama lain Melalui media apapun Semuanya baik Dan mereka selalu berkomunikasi sebatas tugas kuliah saja Apa mungkin teman baik versi Nobita dan Shizuka ya? Mereka kemudian putus komunikasi sejak Safwan menikah Akhirnya Di tahun 2019 Safwan membuka ruang komunikasi setelah sekian lama mereka telah tidak saling menyapa di media sosial Awalnya bermula dari komentar-komentar Safwan pada foto-foto dan postingan yang diunggah Vika di akun media sosialnya Yah, Vika jadi sering menerima komentar Safwan tiap kali dia mengunggah sesuatu Komunikasi mereka menjadi intens Tapi mereka tidak saling menyapa lewat chatting Hingga suatu waktu Vika melihat bahwa status Safwan di akun media sosialnya telah berubah menjadi single Vika merasa curiga bahwa sepertinya Safwan telah bercerai Meskipun begitu Vika tidak mau pusing dan bertanya kepadanya Sehingga cerita Safwan menjadi lebih sering menghubungi Vika Dia mulai sering menanggapi story yang dibuat Vika Hingga akhirnya berlanjut menjadi obrolan panjang Yes, pada tahap inilah Safwan kemudian meminta nomor telpon Vika Hingga akhirnya percakapan mereka berlanjut melalui WhatsApp Seperti cerita-cerita nyata lainnya Semuanya bermula dari konten reuni Mereka membahas masa-masa kuliah beberapa tahun lalu Hingga hobi yang mereka jalani Ternyata hobi mereka sama Yakni gardening Atau bahasa gaulnya sih berkebon Semenjak masa pandemik Hobi ini kan jadi populer ya Hingga harga tanaman-tanaman bisa melambung tinggi Menguras kantong yang mau beli Dan menjadikan penjualnya kayak mendadak Jadi Kalau dompet menipis Bisa kali itu Ambil tanaman mama atau tetangga buat dijual Bercanda ya Vika dan Safwan pun semakin merasa dekat Dengan banyaknya kesamaan yang mereka miliki Dalam waktu yang relatif singkat Komunikasi yang sebatas chatting Semakin lebih sering Hingga panggilan video call yang tidak lepas setiap harinya Bak remaja zaman now yang katanya bucin Apalagi karena mereka tidak tinggal di kota yang sama Bahkan Safwan pun terkadang berkomunikasi juga Dengan mama Vika bila ia melakukan video call Sampai pada suatu waktu Mama Vika akan berulang tahun Vika pun ingin memberikan surprise Kado ulang tahun untuk mamanya Ia ingin memberikan bunga yang pernah disebutkan oleh mamanya Saat mereka lagi menanam bunga di halaman depan rumah Hal ini diceritakan Vika pada Safwan Saat Safwan menanyakan kado apa yang Vika ingin berikan Vik, nanti kalau mamamu ulang tahun Aku ke rumah ya Kata Safwan saat mereka sedang video call Iya, boleh kok Datang aja Balas Vika Terus, mamamu minta kado apa? Tanya Safwan peduli Mama sih tidak minta apa-apa kok Tapi aku mau kasih dia surprise Soalnya dulu dia pernah bilang Neng, kalau punya duit lebih Beliin mama bunga aglonema sukson aja ya Gitu katanya Cerita Vika Pasalnya bunga itu harganya memang mahal Bisa sampai 10 jutaan loh Oh, itu ada kok disini Kamu gak usah beli Nanti aku yang bawain Kata Safwan sigap Serius? Tapi itu kan mahal Jawab Vika terkejut Serius? Tenang aja Soalnya aku punya beberapa disini Jadi kamu gak usah beli ya Jawab Safwan yakin Duh, makasih ya Balas Vika penuh bahagia Safwan pun memutuskan untuk datang ke rumah Vika Di hari ulang tahun mamanya Dan Ia membawa kado bunga yang telah dijanjikannya Sejak saat itu Safwan menjadi akrab dengan mamanya Ia jadi lebih sering berkunjung ke rumah Vika Dan rela untuk menyetir selama 5 jam dari luar kota Hingga hal ini pun membuat Vika merasa nyaman Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Safwan Terlebih lagi Ternyata Ayah Vika cukup mengenal baik keluarga Safwan Teman-teman kakak Vika pun Adalah teman-teman Safwan juga Menurut mereka semua Safwan adalah pribadi yang baik Akhirnya di awal bulan Oktober tahun lalu Safwan mengutarakan perasaannya ke Vika Akhirnya dia juga menceritakan kondisi rumah tangganya yang sebenarnya Vika Maaf sebelumnya Tapi Aku juga mau Kamu tahu bahwa Kondisi rumah tanggaku memang sudah tidak berjalan baik Secara agama kami sudah berpisah Tetapi Belum ada putusan pengadilan yang Sah Tiba-tiba Kata Safwan terhenti oleh Vika Hah? Loh? Kupikir kalian sudah cerai? Kata Vika yang terkejut Iya Secara agama aku sudah menjatuhkan talak tiga Proses perceraian di pengadilan tersendat Karena keluarga aku menghalangi kami untuk bercerai Cerita Safwan dengan penuh kehati-hatian Iya Tapi kan kalau seperti itu Artinya secara hukum kalian statusnya tetap sebagai suami istri Jadi Kalau kita jalan bersama gak enak juga di kamu ya pasti Jawab Vika terdengar kecewa Enggak sih Aku gak masalah kok Secara agama Pernikahan kami kan sudah jatuh talak Hanya saja Administrasi untuk perceraian sedikit tersendat Karena aku dan dia kan Sama-sama bekerja sebagai pegawai negeri Dan Surat pernyataan yang telah kubuat Belum disetujui di instansiku Jelas Safwan panjang lebar Iya Aku paham Hanya saja Ini gak seperti yang aku harapkan gitu loh Salahnya kita gak bahas ini dari awal Aku pikir kalian sudah bercerai Lalu Sampai kapan status kalian ditahan seperti ini terus? Balas Vika Vika Sejak kita bertemu Aku sadar bahwa aku harus mendesak Agar proses penyelesaian semuanya segera berjalan lagi Aku seriu sama kamu Vika Jadi gimana? Tanya Safwan melanjutkan Ya sudah kalau begitu Selesaikan saja semuanya segera Jawab Vika Waktu berjalan dan hubungan mereka pun semakin dekat Panggilan yang hanya sebatas nama itu pun Telah berubah menjadi kata sayang Lalu Vika memutuskan untuk mengunjungi Safwan Kunjungan itu tentu membuat Vika merasa semakin mengenal Safwan Namun Empat hari setelah kunjungan itu Pelan-pelan hubungan mereka mulai berubah Safwan yang biasanya melakukan video call Akhirnya hanya mengirimkan pesan dan foto kegiatan kantornya Pelan-pelan Pesan yang dikirimkan Vika pun Sangat lama dibalasnya Vika mulai bertanya-tanya Apakah ada yang salah? Safwan bisa mengganti storinya Tapi tidak segera membalas pesan Vika Karena alasan sibuk Akhirnya Vika memutuskan untuk mengunjungi Safwan lagi Karena kebetulan ada acara reuni SMA Yang diadakan di sana Ia pun mengirimkan pesan kepada Safwan untuk mengabarkan bahwa Ia akan berkunjung di hari Sabtu Dan menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan Safwan Safwan pun membalas bahwa Ia ingin dibawakan makanan kesukaannya Pagi hari Entah kenapa Vika merasa tidak begitu bersemangat Dalam hati Ia merasakan sepertinya hari itu tidak begitu bersahabat dengannya Tapi Dia tetap memutuskan untuk berangkat Karena ingin bertemu dengan Safwan Sesampainya di sana Ternyata hotel tempat acara reuni berlangsung itu Terletak tepat di sebelah rumah Safwan Yang awalnya Vika ingin memberikan kejutan Malah dia yang jadi terkejut Dia mencoba menghubungi Safwan Tetapi teleponnya tidak kunjung dijawab Akhirnya di sore hari Safwan membalas pesan Vika Dan mengatakan bahwa Dia harus berangkat keluar kota sebentar Karena ada barang yang harus diantarkan Bagi Vika jelas sudah Bahwa Safwan sepertinya mencoba menghindarinya Vika kembali mengirimkan pesan dan menanyakan ada apa Mengapa Safwan sepertinya menghindar untuk bertemu Namun justru Safwan tidak lagi memberikan jawaban Hari itu Vika kembali dalam kebingungan tanpa bertemu Safwan Oleh-oleh yang dia bawa pun dititipkannya saja kepada orang yang ada di rumah Safwan Perasaannya sedih dan penuh tanya Apa yang terjadi? Kenapa? Pertanyaan yang tidak memperoleh jawaban Sejak saat itu Safwan menghilang dari kehidupan Vika Tanpa satu katapun Vika berpikir bahwa Bila sampai akhir tahun Safwan tidak juga menghubunginya lagi Maka itulah jawaban dari akhir hubungan mereka Ternyata Hingga memasuki tahun yang baru di 2021 Safwan memang tidak kunjung menghubunginya Hanya luka yang terbebat di hati Vika Atas kisah yang tak pernah diakhiri dengan baik Di minggu pertama bulan Januari 2021 Teman-teman Vika mengajaknya untuk melakukan perjalanan keluar kota Sebelum mereka kembali bekerja Lalu terlintas ide yang ingin diwujudkannya Saat melihat pot kayu bergambar kartun Doraemon di sudut kamarnya Pot itu diberikan oleh Safwan sebagai awal hubungan mereka Vika meminta kepada teman-temannya Agar rute perjalanan mereka diubah ke kota tempat Safwan Ia berencana untuk membalikan pot tersebut Ia ingin mengakhiri semuanya dengan jelas Ia berpikir setidaknya hubungan mereka tetap bisa sebagai teman Bila mereka tidak berjodoh sebagai pasangan Karena memang awalnya mereka berteman baik Teman-teman Vika setuju untuk menemani dia mampir sebentar di rumah Safwan Untuk mengembalikan pot tersebut Saat mereka tiba Safwan juga sedang berada di rumah Safwan pun begitu kaget melihat Vika Yang telah berbulan-bulan tidak dilihatnya Hah? Vika? Kok kamu ada di sini? Sama siapa? Tanya Safwan begitu terkejut saat melihat Vika berdiri di depan rumahnya Ia pun mempersilahkan Vika untuk masuk Sementara teman-teman Vika memutuskan untuk tetap menunggu di mobil saja Iya saya sama teman-teman kebetulan lagi kesini jadi sekalian mampir Jawab Vika ramah dan terlihat begitu tegar Mereka berdua mengobrol begitu akrab Hingga akhirnya Safwan menceritakan bahwa proses perceraiannya sedang bergulir di pengadilan Vika hanya diam menjadi pendengar Tak terasa waktu berlalu dan Vika pun pamit Mengingat teman-temannya yang sedang menunggu di mobil Kemudian mereka berjalan beriringan keluar pagar Oh iya sebenarnya ada apa dengan kita? What's wrong? Udah gak mau? Kata Vika sambil mencoba bercanda dan melihat tepat ke Safwan yang berada di sebelahnya Itu saya eh aku pikir sepertinya semuanya terlalu cepat Jawab Safwan terbata-bata dan cukup singkat Terlalu cepat apanya? Balas Vika tetap bercanda Ya semuanya aku merasa banyak yang harus aku benahi dulu Aku juga harus mengurus kapeku Jawabnya sedikit kebingungan Ya mungkin memang terlalu cepat Tapi harusnya tetap harus dibicarakan dong Tidak dengan menghilang seperti itu Dulu katanya harus gentle Kok gini? Saya kesini bukan untuk marah Atau ingin agar hubungan kita kembali seperti sebelumnya Tapi karena kita kan awalnya berteman baik Jadi jangan karena ini kita menjadi lost contact Balas Vika tenang Dan tegar Tak terlihat sama sekali bahwa Ia emosi atau ingin menangis Iya saya memang salah Maafkan saya ya Fik Balasnya lagi pada Vika dengan nada penyesalan Lalu Safwan pun mengeluk Vika Bagi Vika itu seperti pelukan perpisahan Sangat menyakitkan bayinya Ia pun bergegas mengambil pot bunga yang ada di bagasi mobil Lalu menghampiri Safwan yang masih berdiri di pagar rumahnya Ini potnya saya kembalikan ya Kata Vika sambil menyodorkan pot kayu yang berada di tangannya Loh kok dibalikin Vika? Simpan saja Balas Safwan yang menolak menerima pot itu Ah enggak Pot ini kan sebagai tanda awal kamu deketin saya Jadi ku pikir Tidak perlu ku simpan lagi Jelas Vika Enggak enggak Kamu simpan ajalah Itu kan buat kamu Tolak Safwan lagi merasa bersalah Ah enggak Kamu ajalah yang simpan Mungkin bisa jadi kenangan Kata Vika tersenyum tegat Ya ampun Vika Kata Safwan lalu kembali memeluk Vika kali ini dengan erat Mungkin ia tidak menyangka Kalau Vika akan setegar itu mendatanginya Mungkin juga ia merasa malu Bersalah Menyesal Yah segala hal yang membuatnya memeluk Vika seerat itu Itulah yang difikirkan Vika Ketika menerima respon dari Safwan Sejak saat itu Vika telah merelakan Safwan Inisiatifnya untuk memberi akhir atas cerita cintanya Adalah yang terbaik bagi Vika Ia kini bisa melangkah tanpa beban Safwan pun kembali memberikan komentar di media sosialnya Atau mengirimkannya pesan Vika membalas semua itu seperlunya saja Ia memegang janjinya untuk memelihara silaturahmi Entah apa arti Vika bagi Safwan Tapi bagi Vika Safwan bukanlah Nobita yang mengagumi Sisuka Karena Safwan Vika telah melewati satu fase lagi dalam hidupnya Ia telah belajar bagaimana menghadapi hubungan yang saat ini Dikenal dengan istilah ghosting Vika telah menjadi pribadi yang lebih berani Tegar dan ikhlas Berani untuk memanusiakan dirinya terlebih dahulu Lalu orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!